selamat menikmati kembali lagi kemas permata pelajaran nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia yaitu kita akan belajar tentang teks fiksi dan non fiksi anak-anakku, kalian sudah kelas 6 kalian ini berada di tingkat akhir Madrasah Ibtidaiya semoga pandemi kali ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk menggali informasi-informasi yang ada di kestar kalian, informasi-informasi yang akan membantu kalian nanti untuk menemukan pendidikan di jejang yang lebih tinggi lagi untuk pertemuan pembuka dengan Bu Yuni ada sedikit motivasi bagi kita, baik saya maupun kalian yang ada di rumah untuk tetap semangat memaju rasa ingin tahu kalian perhatikan disini Ibu mengutip dari akun Instagram Insan Bumi Mandiri disini ditampilkan sebuah gambar tentang anak yang sedang mengalami kesulitan dalam berjalan Ananda adalah Alif Ananda ini mengalami sakit kanker tulang sejak usia 4 tahun cita-citanya sungguh mulia yaitu ingin belajar bersama teman-teman di sekolah karena keterbatasan alat gerak yaitu kakinya yang mengalami sakit tulang kanker tulang maka cita-cita Ananda ini hingga saat ini belum terkabulkan betapa bersyukurnya kita yang memiliki organ tubuh lengkap dan sehat yang bisa belajar bisa berjalan bisa mencari informasi apa jadi sekitar kita dengan mudah kalau kita tidak memanfaatkan betapa meruginya kita jadi sama-sama kalian yang ada di rumah dan juga Bu Yuni untuk selalu semangat belajar tentang hal-hal baru yang telah Allah sediakan di sekitar kita andai hal itu menimpa kita bagaimana perasaan kita kita doakan semoga anak-anak cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita semua sama seperti kita semua jadi kalian yang memiliki anggota tubuh yang sehat organ tubuh yang baik-baik saja kita harus mencontoh semangatnya Ananda Alif seperti yang ada di gambar ini yang kedua kita lihat di sana untuk mendapatkan sebuah ilmu mereka harus mengenakan alat transportasi seperti itu kenapa kan sekarang ada gadget bu nah mereka yang tinggal di pedalaman internetnya tidak bisa terjangkau nah hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan kita jadikan motivasi buat kita sadar pentingnya belajar bahwa di luar sana masih banyak sekali orang yang mengalami kesulitan belajar karena kendala kesehatan kendala media atau fasilitas jadi beruntunglah kita semua yang ada di sini bisa memperoleh pendidikan dengan mudah anak-anak mungkin itu sedikit motivasi yang Bu Yundi sampaikan terkait bagaimana kita harus menyikapi apa yang ada kita apa yang ada pada kita saat ini bagaimana kita harus mensyukuri betapa Allah sayang sama kita kita diberikan kemudahan kemudahan dalam memperoleh ilmu dalam melakukan aktivitas baiklah sekarang kita mulai kegiatan belajar untuk kegiatan belajar kita awali dengan kegiatan berdoa seperti biasa yaitu membaca Quran Surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar bersama-sama kita tundukkan kepala kita khususkan Al-Fatihah kita kepada cunyungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam dilanjutkan kita membaca doa sebelum belajar berdoa mulai A'udhu billahi minas shaitan irrajim bismillah irrahman irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman irrahim maliki yawm iddin iya ka na'budu wa iya ka nasta'in ihdinas shirat al-mustaqim shirat al-ladhina an'amta alayhim khair il-mawdu bi alayhim walad dallin rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil-mu'minina amin bismillah irrahman irrahim raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi muhammad nabi ya wa rasul la rabbi sidani ilma wa razuq ni fahma wa ja'alni min ibadika salihin amin ya rabbal alamin alhamdulillah ya robbil alamin semoga iringan ayat suci al-quran tadi bisa memudahkan kita dalam menerima informasi menerima sedikit pengetahuan yang akan disampaikan anak-anak kita hari ini belajar teks fiksi dan non fiksi dimulai dari pengertian jenis teks ciri-ciri teks contoh teks dan struktur dari teks baik fiksi maupun non fiksi kita mulai dari yang pertama kita belajar tentang teks non fiksi pengertian non fiksi ya non fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata ya akan tetapi penulis boleh mengembangkan data non fiksi sesuai dengan imajinasi penulis jadi karangan bentuknya apapun itu bisa teks berita bisa teks sejarah itu merupakan contoh dari teks fiksi jadi dibuat berdasarkan fakta kenyataan yang ada benar-benar terjadi oke dari sini kita bisa paham tentang pengertian teks fiksi nah selanjutnya jenis teks non fiksi di sini ada non fiksi cari garis besar dibagi menjadi dua yaitu non fiksi murni artinya apa non fiksi murni di sini berisi perkembangan yang berdasarkan data otentik kemudian non fiksi kreatif yaitu sebuah data yang berkembang berdasarkan imajinasi penulis hal ini dilakukan agar tulisan tersebut dapat menyentuh nalar atau pikiran pembaca serta emosi pembaca dan mendapatkan gambar yang lebih spesifik seperti novel puisi dan juga prosa jadi ada imbuhan imajinasi atau ilustrasi yang dibuat oleh penulis tersebut ya kemudian baik non fiksi murni maupun kreatif perbedaan keduanya hanya terletak pada penyajiannya tapi maknanya sama kandungannya sama jadi dibagi menjadi dua non fiksi murni dan non fiksi kreatif kalau murni ya jelas apa adanya seperti berita nah kalau misalnya ada non fiksi kreatif itu ada mungkin kata-kata yang bermajas seperti itu selanjutnya jenis karya sastra yang termasuk cerita non fiksi disini ada karangan opini secara garis besar opini berarti suatu pendapat yang digarang berdasarkan isu yang sedang terjadi jadi ketika ada informasi tentang wabah penyakit covid-19 bagaimana opini tentang para guru dosen ataupun tokoh-tokoh masyarakat nah disitu termasuk contoh dari karya sastra non fiksi berupa karangan opini kemudian esai esai disini adalah karangan yang membahas suatu permasalahan secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulis jadi esai ini pembahasannya sepintas nah selanjutnya biografi biografi adalah riwayat hidup seseorang namun ditulis oleh orang lain jadi kalau kemarin kalian di semester lalu ada tugas menulis daftar riwayat hidup yang kalian tulis sendiri itu namanya daftar riwayat hidup nah kalau disini misalnya Bu Yuni menuliskan daftar riwayat hidup dari salah satu siswa yang ada di kelas 6 nah disitu disebut biografi jadi memang benar-benar nyata namun yang menulis bukan diri sendiri melainkan adalah orang lain nah selanjutnya Memoir karangan sejarah atau peristiwa masa lampau yang dibuat untuk menekan pendapat kesan dan tangkapan penulis karangan jurnalis eksposisi kita sudah belajar tentang eksposisi yaitu karangan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan tertentu yang tentunya ini berdasarkan keadaan yang nyata argumentasi berisi karangan yang dibuat untuk menolak suatu pendapat pendirian atau gagasan secara logis jadi disini ada opini ada argumentasi bedanya kalau opini itu terserah kita pro atau kontra terhadap suatu isu sedangkan kalau di argumentasi ini difokuskan pada saat kita membuat penolakan ya selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri non-fiksi ada banyak yang pertama menggunakan bahasa denotatif yaitu apa makna yang sebenarnya bahasa yang kita gunakan adalah makna yang sebenarnya jadi misalkan kita mau menyampaikan tendangannya sangat kencang tendangannya sangat kuat sehingga menembus gawang jadi kita tidak mengibaratkan tendangannya seperti kilat tidak seperti itu jadi cepat seperti kilat tidak jadi kita menggunakan istilah yang sebenarnya bahasa yang sebenarnya jadi tendangan yang kuat itu mampu menerobos pertahanan lawan gitu ya selanjutnya bahasanya formal menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaida kebahasaan Indonesia atau KBBI kemudian berdasarkan fakta penyusunnya berdasarkan fakta jadi benar-benar ada dilihat ada kejadiannya berdasarkan data kapan jam berapa tanggal ya terus siapa saja seperti itu memiliki ide yang ditulis secara sistematis jelas dan logis yang berikutnya menyempurnakan dari temuan sebelumnya atau penemuan baru jadi kalau misalnya ada informasi tentang penyakit jantung dipicu yang sebelumnya tensinya tinggi kemudian ada hal-hal lain sehingga memicu terjadinya penyakit jantung seperti penelitian atau penemuan terkait sesuatu yang mendukung penemuan yang ada sebelumnya ciri-ciri non-fiksi dapat berupa cerita yang ada sebelumnya atau cerita yang akan dibuat berdasarkan data yang ditemukan terdapat interpretasi intelektual dan analisis sebisa mungkin menjadi objektivitas yang tertinggi struktur teks non-fiksi cerita non-fiksi memiliki struktur-struktur sebagai berikut kurang lebih ada tiga yang pertama adalah orientasi bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat di dalam cerita dari awal dari sebuah cerita jadi bagian orientasi ini memaparkan misalnya di sini dipaparkan adalah tokohnya kemudian yang kedua adalah urutan peristiwa jadi di orientasikan siapa saja tokohnya dia berperan sebagai siapa urutan peristiwa jadi menjelaskan tentang urutan peristiwa kejadian terjadi dimulai dari awal hingga akhir permasalahan dan yang ketiga adalah reorientasi berisi tentang kesimpulan kalau orientasi itu paparan awal kalau reorientasi adalah kesimpulan dari cerita dan penutup cerita umumnya berisi amanat pesan moral yang dapat diambil atau yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya yang mempunyai nilai positif kalau pun ada bernilai negatif kita berarti harus bisa mengambil hikmahnya selanjutnya jenis jenis buku non-fiksi berikut ini beberapa jenis non-fiksi mulai dari biografi literatur motivasi dan buku pendamping jadi dari buku-buku ini kelak ketika kalian membutuhkan sesuatu untuk menuliskan karya ilmiah karya ilmiah tentunya karya yang dihasilkan dari sesuatu yang ada kita butuh buku referensi buku referensi yang bisa kita gunakan disini ada banyak sekali mulai buku literatur buku pelajaran biografi kalau kita ingin menuliskan tentang seorang tokoh maka kita bisa mengambil dari buku geografi buku motivasi dan buku pendamping berikut ini adalah contoh non-fiksi singkat karena cerita non-fiksi adalah cerita yang nyata maka disini dituliskan data bulan apa kemudian dimana secara sepintas seperti itu jadi ada angka-angka tulisan disini yang menunjukkan bahwa pasti tanggal orangnya tempatnya selanjutnya disini tentang pendidikan contoh non-fiksi tentang pendidikan tetap ada disini data data tahun seperti itu tempatnya selanjutnya cerita fiksi kita sudah tahu cerita non-fiksi cerita yang sebenarnya sekarang kita belajar tentang cerita fiksi kalau non-fiksi seperti itu cerita fiksi adalah khayalan atau tidak nyata sering sekali kita temui tulisan cerita ini adalah fiksi belaka pada awal penyajian sinetron coba kalian perhatikan nanti di awal atau di akhir nanti ada warning dari pembuat film terkait cerita ini hanya fiksi belaka kami mohon maaf apabila ada kesamaan nama atau karakter dalam cerita karena cerita itu dibuat khayalan atau imajinasi dari penulis yang tujuannya untuk menghibur pemirsa yang menikmati tontonan tersebut cerita fiksi ini bisa berdasarkan imajinasi kreativitas dari penulis cerita jadi seperti itu jadi kalian pesan bu yuni ketika kalian melihat drama apapun baik drama asia maupun drama yang ada di star kita kalau itu cerita fiksi silahkan anda menjadi penonton yang pintar cerdas bahwa ini adalah fiksi karangan belaka jadi ketika kita merasa gemes terhadap suatu adegan dan lain sebagainya kita harus bisa mengambil hikmahnya disitu ada amanat disitu ada amanat yang disampaikan oleh penyaji film jadi kita tidak boleh yang istilahnya terbawa emosi dan melakukan hal-hal yang kurang baik karena menonton suatu tayangan film karena itu buatan manusia imajinasi dan tidak ada di cerita nyata selanjutnya jenis cerita fiksi nah ada novel novel itu cerita yang di dalamnya tentang kisah hidup manusia dalam kurun waktu tertentu jadi Harry Potter Narnia itu merupakan karya imajinasi dari seorang penulis jadi kalau disitu yang ditampilkan yang hebat-hebat dan lain sebagainya kita harapannya bisa mencontoh perilaku yang baik ya kita gak menyalahkan salah satu dan lain sebagainya menimbulkan fitnah dan hal-hal yang negatif lainnya yang kedua adalah cerpen cerpen merupakan cerita yang kurang lebih satu sampai dua lembar paling banyak ya namanya cerpen cerita pendek kejadian manusia secara sekilas padat dan langsung pada tujuan misalnya kalau di sinetron kita lihat FTV tayangnya hanya satu episode saja ya seperti itu disini ada contoh es cerpen es campur pada tahun 1980 karya Putu Wijaya nah untuk lebih lanjut contoh lainnya adalah Romance adalah sebuah karya sasta yang menceritakan kehidupan seseorang atau beberapa tokoh mulai dari kelahiran dewasa hingga kematian nah disitu nanti ada kisah boleh mulai dari dia dia dilahirkan dewasa dia mengalami banyak peristiwa sehingga dia berakhir pada saat kematian disini ada gadis 4 jaman tenggelamnya kapal Van Der Wijk yang pernah booming ya kemudian yang keempat adalah Dongeng Dongeng adalah cerita khayalan ya banyak sekali disini ya Dongeng itu banyak fabel tentang yang menceritakan tentang sesuatu hal yang diperankan oleh hewan jadi aktornya pemainnya disitu adalah hewan oke si kancil kemudian saga legenda legenda ini menceritakan tentang asal-usul suatu daerah ya mitos ada sesuatu hal mistis di suatu tempat seperti itu ya nah disini ada beberapa contoh mulai dari si kancil Dongeng Timun Mas nah anak-anak itu adalah contoh cerita sekarang ciri-ciri dari fiksi sifatnya imajinatif atau rekaan pengarang yang kedua kebenaran dalam cerita bersifat tidak mutlak kemudian biasanya menggunakan bahasa konotatif konotatif artinya dilebih-lebihkan dan tidak sebenarnya tidak menggunakan sistematika baku jadi bisa menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku tidak formal terdapat pesan moral atau amanat nah jadi disini pesannya Bu Yuni ketika kita menyaksikan cerita fiksi film fiksi ataupun tontonan dalam bentuk karangan fiksi maka kita harus pandai-pandai mengambil yang namanya pesan moral atau amanat cerita fiksi fokus pada emosi atau perasaan pembaca bukan logika nah ini ya jadi kita kalau membaca cerita fiksi tontonan yang bersifat karangan fiksi tujuan kita sebagai hiburan ya tidak dimaksudkan pada logika dinalar harusnya seperti ini harusnya seperti ini nanti kalau seperti itu jadinya salah semua ya kita ambil pesan moral atau amanatnya struktur cerita fiksi disini ada abstrak bagian inti dari cerita fiksi namun hal ini bersifat opsional orientasi sama ya jadi pemaparan dari tema latar belakang tokoh cerita yang di awal komplikasi sajian dari masalah yang terjadi evaluasi merupakan usaha pemecahan masalah dari cerita resolusi inti pemecahan masalah dari cerita koda bagian penyampaian amanat atau pesan moral yang baik dipetik dari cerita fiksi nah disini ada kurang lebih enam yang intinya kita garis bawahi tetap disini ada abstrak seperti prolog ya bagaimana inti dari cerita itu tapi bersifat opsional orientasi sama komplikasi itu masalah-masalah evaluasi itu akhir dari penyampaian usaha pemecahan masalah dan resolusi ini inti dari pemecahan masalah akhirnya cerita itu seperti ini dan setelah diakhiri dengan penyelesaian masalah kembali lagi pada pesan moral nah anak-anak sudah cukup materi yang Bu Yuni disampaikan terkait teks fiksi maupun non-fiksi nah disini kita bisa membedakan bahwa teks fiksi adalah hasil imajinasi yang isinya fiktif tidak nyata rekaan imajinasi ataupun hayalan sedangkan non-fiksi yaitu adalah teks berdasarkan fakta kenyataan isinya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran jadi sebagai penulis siapa tahu dua tiga atau empat diantara kita diantara kalian bisa menjadi seorang penulis yang hebat yang bisa memotivasi memotivasi orang-orang yang ada di setelah kalian menyajikan informasi yang bermanfaat berbobot dan berkualitas dan tentunya bisa menjadi amal jariah kita kelak anak-anak mungkin itu yang dapat Bu Yuni disampaikan pada kegiatan belajar hari ini apabila ada kekurangan dalam Bu Yuni menyampaikan video baik suara Bu Yuni yang kurang jelas kemudian tampilan Bu Yuni yang kurang bagus kurang menarik mohon dimaafkan kalian ambil intinya kalian ambil ilmunya untuk hal-hal yang kurang baik silahkan ditinggalkan Bu Yuni disampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat sesuatu yang kurang kalian kehendaki dan kita akhiri kegiatan belajar kita dengan berdoa semoga apa yang yang sudah kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah seperti biasa kita membaca doa kita tundukkan kepala kita bejamkan mata kita berdoa kepada Allah berdoa mulai amin alhamdulillah kegiatan kita sudah berakhir disini kalian bisa mengasah kemampuan kalian berdasarkan informasi yang sudah kalian sajikan di plat soal yang berada di link hari ini demikian yang dapat Bu Yuni sampaikan salam sayang untuk keluarga kalian di rumah tetap jaga semangat tetap jaga imunitas dan selalu bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki hari ini dan semangat untuk apa yang akan kita gapai ke depannya demikian dari saya Triwah Yuni pamit semoga kalian diberikan kemudahan sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.